Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurhik Makahar Dari kelas 1F Prodi penyuruhan peternakan dan kesejahteraan hewan Baik, dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan mengenai Kesejahteraan hewan atau animal welfare Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik Dan mental hewan Menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan Untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan Yang kedua yaitu sasaran animal welfare Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia Dimana intervensi manusia sangat memengaruhi kelangsungan hidup Hewan yang hidup di alam Dalam hal ini adalah hewan liar Dalam kurungan Hewan ternak dan hewan potong Hewan kerja dan hewan kesayangan Lima konsep animal welfare Yang pertama Bebas dari lapar dan haus Yang kedua Rasa panas dan tidak nyaman Yang ketiga Luka, penyakit dan sakit Yang keempat Rasa takut dan penderitaan Yang kelima Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami Empat undang-undang nomor enam tahun 1967 Pasal dua-dua tentang kesejahteraan hewan yaitu Satu, tempat dan perkendangan Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan Yang ketiga, pengangkutan Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan Yang kelima, cara pemotongan dan pembunuhan Yang kelima, hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium Yaitu, secara umum hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik Yang meliputi hewan laboratorium adalah mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, anjing, kera, unggas, dan hewan yang relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental Yang keenam, manfaat animal welfare bagi manusia atau masyarakat Yaitu, satu, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan Dua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas Empas, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan atau daging, telur, dan susu Dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan hati Penjelasan yang ketujuh, memilih salah satu teva kandang apakah sudah termasuk kesejahteraan hewan atau animal welfare Seperti yang kita lihat sekarang, disini saya berada di salah satu kandang di kampus 2 Pol Bantang Goa Yaitu kandang kambing Disini saya akan menjelaskan apakah sudah termasuk kesejahteraan hewan atau animal welfare pada five freedom Pada kandang kambing ini belum termasuk five freedom karena akses pakan dan minum ternak tersebut belum terpenuhi Kandang atau tempat tinggal belum sesuai Harus memperhatikan rasa sakit, luka, atau penyakit yang dialami ternak tersebut Kemudian kambing ini sering teransan terhadap lingkungan sekitarnya Alasan yang ke delapan, alasan saya masuk di peternakan karena kuliah di peternakan akan membuat saya belajar banyak ilmu Sehingga ketika saya lulus di jurusan peternakan bakal saya lebih unggul Teori dan praktikum akan membuat saya bisa menciptakan inovasi peternakan terbaru dengan ilmu dan perkembangan teknologi kekinian Itulah tadi penjelasan mengenai kesejahteraan hewan atau animal welfare Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh